Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ku mahu cinta Yesus selamanya Ku mahu cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Oh, ya Tuhan, ya Bapak, ini aku anakmu Ku mahu cinta Yesus selamanya Ku mahu cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Ku mahu cinta Yesus selamanya Ku mahu cinta Yesus selamanya Ku mahu cinta Yesus selamanya Terima kasih Encik Pelenghementi kita di dalam Puci Sembah Dan juga kepada Ibi ya Walaupun tidak dapat melangsungkan Tetapi kita bersyukur Kerana kita ada peluang untuk mesbah doa pada malam ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu Bapak, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Terima kasih untuk waktu dan peluang kau berikan bagi kami pada malam hari ini Di mana kami dapat bersekutu bersama dalam mesbah kami melalui Zoom ini Bapak Doakan semua kiranya kau memberkati setiap kami pada malam ini Apabila kami mendoakan sesuatu, segala sesuatu kami tahu bahwa kau adalah Allah yang setia untuk mendengarkan doa kami Bapak Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sedikit Kiranya Tuhan kau memberkati kami supaya melalui firman-Mu kami akan dikuatkan, disegarkan Bapak Terima kasih Tuhan terpuji namamu dalam nama Yesus kami berdoa Aami Mari kita lihat dalam 1 Thessalonica pasal 5 ayat 16 sampai 19 1 Thessalonica pasal 5 ayat 16 sampai 19 terjemahan Bonio Yang ke-16 Bersyukurlah bersyukurlah dalam sekadar-Mu ini adalah hal yang dikendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus Jangan padamkan kemarakan api roh kudus Nah tema yang saya akan ambil daripada ayat beriman Tuhan ini Yaitu mengapa orang Kristian berdoa Ya mengapa orang Kristian berdoa Oke nah ada empat perkara yang saya akan kongsikan Mengapa orang Kristian harus berdoa Sebab kita lihat sebelum kita melihat poin itu Kita tahu bahwa berdoa adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristian Selalu orang mengatakan bahwa doa adalah seperti nafas Seperti nafas Maksudnya kalau kita tidak bernafas orang itu mati kan Nah begitu juga orang Kristian yang tidak berdoa Dalam kehidupannya dia mati secara rohani Sebab doa adalah nafas Setiap orang yang percaya harus berdoa Kalau kita melihat Yesus sendiri Dia adalah contoh yang paling kita kagumi Dimana dia sangat-sangat mementingkan doa Walaupun dia adalah anak Allah Dia adalah anak Allah Yang melakukan perkara luar biasa Dan dia adalah Dia Allah Emmanuel Tapi apabila kita melihat ataupun membaca dalam firman Tuhan Bahwa dia tidak Mengabaikan Doa ini dalam kehidupan dia Sesibuk manapun dia Dia memang ada waktu Ataupun peluang untuk Pergi Sendirian Dan berdoa Nah apa yang lagi kita ini Manusia yang penuh dengan kelemahan Kekurangan Manusia biasa Kalau Yesus sendiri Melakukan doa Dalam kehidupan dia dengan kerap Apalagi kita sebagai Anak Tuhan Ya mari kita Ambil waktu untuk berdoa Masa itu bukan terbuang begitu saja Apabila kita berdoa Masa itu telah ditetapkan Tuhan bagi kita Semua kita memiliki 24 jam Satu hari So Orang yang setia Dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada dia Dia akan diberkati Baik itu Uang kita Pekerjaan kita Masa kita How we manage the time Itu terpulang kepada diri kita Ya kalau orang lain dapat Ya mengurus Uangan dia Masa dia Waktu dia Why not us Ya kenapa Bukan Kenapa kita tidak dapat Orang dapat Ya ada orang Kita lihat teman kita Saya sangat bangga Saya sangat terkagum Apabila kita melihat Ada orang Dia bekerja sepanjang malam And then the next day It's Sunday Dia juga beribadah Ya beribadah sepanjang Ya ibadah kita Dari pukul 10 sampai pukul 1 Pukul 2 Baru dia balik Ya lepas itu dia Mungkin tidur And then the next Itu pun Kalau ada Ada orang dia tidak Ya kalau dia sudah shift malam Dia akan tidur Ya tidak dia peduli Ya saya sudah letih Tetapi orang yang mengasihi Tuhan Orang yang rindu akan Tuhan Haus akan Tuhan Begitulah dia Ya walaupun dalam Keletihan Mungkin Bukit Iban Buntau Tetapi Wow Dia memberi waktu dia juga Untuk beribadah Jadi itu adalah Satu contoh yang Sangat baik ya Nah Ya ada beberapa alasan Mengapa orang Kristian Harus berdoa Empat ya Empat alasan yang saya katakan tadi Yang pertama Ya Melalui doa Pencobaan dikalahkan Pencobaan dikalahkan Dengan doa Ya Apabila kita Dalam kehidupan ini Memang Tidak dapat lari Daripada Pencobaan Pencobaan dikalahkan Pencobaan dikalahkan Pencobaan dikalahkan Berdoa Buat berdoa Yesus mengajarkan bahawa Berdoa Dapat membantu kita Menghindari Jatuh ke dalam Pencobaan Kita lihat dalam Matthew 26 40 41 Terjemahan Indonesia Bonio juga Matius 26 40 41 Kemudian dia Kembali kepada Murid-muridnya Dan mendapati Mereka tertidur Masa ini Murid dia Dia bawa Ke satu tempat Supaya Berdoa Bersama dengan Dia Sebelum dia Ditangkap Sebelum dia Dijual Oleh Muridnya Salah satu Muridnya Jadi Dia membawa mereka Untuk Berdoa Tetapi Di dalam Masa mereka Berdoa itu Mereka Tertidur Lalu Dia berkata Kepada Petrus Satu Jam pun Kamu Tidak dapat Berjaga Bersamaku Ayat 41 Berjaga Dan Berdoa Takut Nanti Kamu Tergoda Memang Rohani Rela Tetapi Jasmani Lemah Ini adalah Kekurangan Kita Rohani Kita Mungkin Mau Tetapi Masalah Dia adalah Tubuh Kita Badani Kita Yang Selalu Membawa Kita Merasa Letih Dan Kita Mengatakan Eh Tidak dapat Saya berdoa Hari ini Tidak dapat Saya membaca Perlindungan Hari ini Tidak dapat Saya Beribadah Hari ini Tidak dapat Saya Apa Banyak lagi Perkara-perkara Yang Kita Lakukan Tidak dapat Saya mengikuti Ibadah Hari Minggu Mudah Mudi Dan sebagainya Tidak dapat Kerana Letih Lemah Walaupun Hati Rohani Kita Suka Jadi Sedara Dalam Tuhan Kita Harus Melawan Kelemahan Hidup Supaya Kita Menang Jadi Melalui Yang pertama Tadi Melalui Doa Kita dapat Mengalahkan Pencobaan Banyak Pencobaan Apa saja Pencobaan Kita boleh Kalahkan Di dalam Nama Yesus Bukan Dengan Kekuatan Kita Bukan Dengan Kemampuan Kita Tetapi Oleh Kerana Roh Tuhan Yang Ada Di Dalam Kita Sebab Roh Tuhan Yang Ada Pada Kita Itu Ruh Yang Daripada Allah Yang Dapat Mengalahkan Dunia Yang Dapat Mengalahkan Puasa Setan Yang Dapat Mengalahkan Pencobaan Di Dalam Kedupan Kita Kita Tidak Dapat Lari Daripada Pencobaan Tetapi Kita Lawan Pencobaan Itu Dengan Apa Dengan Doa Dekat Kepada Tuhan Datang Kepada Tuhan Menghampiri Tuhan Tuhan Juga Mengatakan Dalam Matthew 11 28 29 Datanglah Kepadaku Yang Berbeban Berat Kita Tidak Dapat Lari Daripada Beban Berat Masalah Pencobaan Tetapi Yesus Menjemput Kita Datang Kepada Dia Orang Yang Datang Kepada Tuhan Memang Tuhan Memberi Kelegaan Orang Yang Datang Kepada Tuhan Memang Pasti Tuhan Akan Melepaskan Beban Yang Ada Pada Dia Sebab Tuhan Kita Mengasihi Kita Dia Tidak Membiarkan Kita Sendirian Dalam Pencobaan Menghadapi Masalah Menghadapi Tekanan Menghadapi Stres Kalau Kamu Datang Kepada Tuhan Pasti Dia Akan Membebaskan Kalau Kamu Berkata Tuhan Saya Sudah Tidak Mampu Tuhan Saya Stres Dalam Pekerjaan Ini Saya Stres Dalam Pekerjaan Ini Tugas Ini Walaupun Sebesar Tuhan Mengatakan Kalau Kita Ada Iman Yang Sebesar Biji Sawi Kita Dapat Memindahkan Bukit Kita Dapat Memindahkan Bukit Maksudnya Mengalahkan Segala Pencobaan Di Dalam Kedupan Kita Itu Puasa Doa Puasa Doa Tapi Banyak Juga Orang Yang Tidak Mau Berdoa Walaupun Tau Doa Itu Berkuasa Ayo Anak Anak Muda Orang Tua Mari Kita Terus Berdoa Apapun Halangan Apapun Percobaan Kita Kekuatiran Kelemahan Kita Datang Kepada Tuhan Di Dalam Doa Kita Kalau Kita Bersama Berdoa Kita Seperti Kayu Api Yang Banyak Kalau Kayu Api Yang Banyak Hidupkan Api Ya Memang Besar Apinya Begitu Juga Dengan Doa Kalau Kamu Tidak Dapat Mendoakan Diri Sendiri Bawa Teman Bawa Kawan Ayo Doakan Saya Mari Kita Bersama Sama Mendoakan Saya Jangan Sendirian Jangan Sendirian Sendirian Kalau Ada Beban Kalau Ada Masalah Call Kawan Doa Bersama Sama Begitu Juga Dengan Yang Lain Ajin Pastor James Banyak Assignment Pastor James Berat Beban Jadi Panggil Kawan Mari Kita Berdoa Panggil Muda Mudi Doakan Saya Ini Masalah Saya Ini Tekanan Saya Supaya Kamu Dapat Dibabaskan Daripada Masalah Ataupun Percebaan Dan Yang Kedua Melalui Doa Hati Kita Dilembutkan Melalui Doa Hati Kita Dilembutkan Bukan Sombong Bukan Merasa Lebih Daripada Orang Lain Doa Doa Boleh Membantu Kita Menjadi Lebih Empati Empati Maksudnya Merasa Apa Orang Rasakan Dan Bebas Dan Bukan Bebas Dan Ada Belas Kasihan Di Dalam Kita Empati Dan Juga Ada Belas Kasihan Di Dalam Kita Kita Tidak Bersikap Sombong Atau Angkuh Tetapi Kita Empati Di Sini Tadi Kami Doa Cikgu Simon Bercerita Tentang Penterjemahan Buku Icingham Yaitu Bagaimana Memenangkan Jiwa Orang Yang Orang Yang Senantiasa Berdoa Memang Tidak Lepas Daripada Mendoakan Orang Lain Yang Belum Terima Tuhan Di Dalam Kedupan Mereka Mereka Yang Masih Di Dalam Kegelapan Mereka Yang Belum Mengenal Yesus Sebagai Tuhan Duru Selamat Dalam Kedupan Mereka Tanggungjawab Mereka Adalah Mendoakan Mendoakan Orang Yang Belum Percaya Makanya Melalui Doa Hati Kita Dilembutkan Ada Rasa Empati Dan Belas Kasihan Terhadap Orang Lain Terutamanya Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Dan Bahkan Utama Adalah Orang Yang Sama Percaya Kita Ini Orang Percaya Kalau Kita Ada Tekanan Kalau Kita Ada Masalah Memang Kita Ada Empati Terhadap 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 Lain Amin Dan Yang Ketiga Adalah Pekerjaan Rokudus Akan Bermanifestasi Akan Bekerja Akan Menyatakan Dirinya Kuasa Tuhan Itu Akan Dinyatakan Melalui Doa Kita Kalau Kita Lihat Kalau Kita Gereja Yang Kuat Berdoa Dalam Mudah Mudah Kuat Berdoa Pelayanan Wanita Kuat Berdoa Kita Akan Melihat Mujizat Demi Mujizat Terjadi Di Dalam Keluarga Demi Keluarga Di Dalam Pelayanan Muda Mudi Di Dalam Pelayanan Sekolah Minggu Di Dalam Pelayanan Junior Di Dalam Pelayanan Pemuda Pemudi Dan Bahkan Di Dalam Keraja Kita Akan Melihat Mujizat Demi Mujizat Terjadi Kenapa Karena Rokudus Akan Menyatakan Kuasanya Melalui Doa Kita Pekerjaan Rokudus Akan Dinyatakan Ataupun Ber Panifestasi Dinyatakan Kuasanya Mari Kita Keluarga Kita Terus Berdoa Supaya Kita Akan Melihat Mujizat Mujizat Terjadi Pekerjaan Tuhan Terjadi Di Dalam Kedupan Pribadi Kita Dan Bahkan Dalam Keluarga Dalam Komsel Kita Dan Dalam Geraja Kita Ketika Orang Kristian Berdoa Kekuatan Jahat Dihancurkan Dan Keadaan Berubah Ada Transformasi Terjadi Transformasi Terjadi Maksudnya Perubahan Hidup Perubahan Hidup Dalam Keluarga Nah Dalam Tahun Ini Kita Melihat Bahwa Geraja Kita Tema Dia Adalah Keterobosan Kalau Kita Terus Berdoa 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 Saudaraku Ya Memang Akan Terjadi Keterobosan Di dalam Keluarga Kita Di dalam Pribadi Kita Keterobosan Seperti yang Saya katakan Keterobosan Di dalam Ekonomi Supaya Kita Tidak Miskin Keterobosan Terjadi Di dalam Keluarga Kita Tuhan Akan Memberkati Orang Yang Senentiasa Terus Berdoa Takut Akan Dia Dan Begitu Juga Keterobosan Di dalam Pendidikan Ya Saya Percaya Ya Anak Kita Yang Sedang Belajar Mereka Akan Mengalami Keterobosan Di dalam Pelajaran Mereka Supaya Mereka Menjadi Kepala Bukan Menjadi Ekon Mereka Mendapat Keputusan Yang Baik Kenapa Karena Itu Adalah Janji Tuhan Dalam Ulangan Dia Bukan Menempatkan Kita Menjadi Ekon Tetapi Menjadi Kepala Amin Kunci Dia Adalah D O Doa Jadi Kalau Kita Begitu Juga Keterobosan Dalam Pekerjaan Ya Kita Harus Sedari Bahwa Tuhan Akan Memberkati Pekerjaan Kalau Kita Kalau Kita Tetap Percaya Tetap Berharap Kepada Tuhan Dalam Kedupan Kita Saya Saya Selalu Mendengar Kesaksian Saudara Kita Ibi Dia Selalu Bercerita Dengan Saya Bahwa Kemujizat Tuhan Terjadi Dalam Pekerjaan Dia Dan Begitu Juga Dengan Kita Yang Lain Kalau Kita Lihat Mungkin Pendidikan Kita Tidak Berapa Tetapi Oleh Karena Tuhan Melakukan Mujizat Di Dalam Kehidupan Kita Keterobosan Terjadi Orang Tidak Dapat Kita Yang Mendapatkan Itu Walaupun Tidak Dalam Gereja Kita Saya Tengok Ada Beberapa Orang Mereka Memiliki Kedudukan Yang Agak Besar Di Dalam Sebuah Kompeni Walaupun Mereka Sebenarnya Tidak Ketahap Itu Tetapi Mereka Mendapatkan Itu Itu Adalah Sebuah Anugerah Anugerah Yang Tuhan Berikan Kepada Keluarga Kamu Contoh Pederal Wat Usin Wat Li Dan Itu Juga Pai Ibi Tadi Dan Yang Lain Saya Percaya Oleh Kerana Anugerah Kemurahan Tuhan War Rajin War Jarad Dan Kita Yang Lain Itu Adalah Breakthrough Keterobosan Yang Tuhan Ada Banyak Lagi Yang Tuhan Katakan Dalam Satu Korintus Pasal 29 Banyak Lagi Sesuatu Yang Belum Kamu Lihat Sesuatu Yang Belum Kepudengar Mungkin Sesuatu Yang Belum Pernah Timbul Dalam Hati Kamu Tuhan Akan Menyediakan Yang Terbaik Bagi Orang Yang Mengasihi Dia Itu Kata Tuhan So Makanya Jangan Kita Malas Untuk Berdoa Yeah Even Though We Are Too Busy Okay Tapi Biarlah Kita Membagikan Waktu Itu Untuk Tuhan Sebab Daripada Berdoa Kekuatan Jahat Itu Boleh Diancurkan Dan Keadaan Berubah Okay Dan Yang Terakhir Semakin Doa Membuat Kita Semakin Dekat Kepada Tuhan Okay Bukan Far Away From God But Near Closer To God Membawa Kita Dekat Kepada Allah Ada Satu Dekat Kepada Tuhan Jadi Saudara Aku Dalam Tuhan Kek Orang Yang Kuat Berdoa Di Dalam Kehidupan Dia Adalah Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Dekat Dengan Tuhan Kehidupan Dia Dia Tidak Merasa Tuhan Itu Jauh Tetapi Dekat Dengan Dia Bersama Dengan Dia Berjalan Dengan Dia Hidup Dengan Dia Bekerja Dengan Dia Menghadapi Masalah Dengan Dia Mengalami Sukacita Dengan Dia Itu Adalah Tuhan Yang Dekat Dengan Orang Tuhan Seperti Kita Lihat Dalam Firman Tuhan Inuk Seperti Daniel Seperti Yusuf Rasul Paulus Petrus Raja 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 Daud Dan Sebagainya Termasuk Diri Kita Sendiri Jangan Jangan Membiarkan Tuhan Itu Jauh Daripada Kita Tetapi Biarlah Kita Dekat Dengan Tuhan Jadi Doa Adalah Membawa Kita Semakin Dekat Kepada Tuhan Berdoa Adalah Cara Kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Dan Menjadi Lebih Dekat Dengan Dia Kita Sendiri Pun Boleh Berdoa Awal Pagi Kalau Kita Bangun Tengah Malam Pagi Pagi Kita Bangun Kita Berdoa Mencarikan Tuhan Tuhan Apa Yang Saya Lakukan Hari Ini Apa Yang Tuhan Gendaki Dalam Hidup Saya Hari Ini Kiranya Tuhan Engkau Memberkati Itu Doa Kita Supaya Kita Makin Dekat Kepada Dia Merasakan Hadirat Merasakan Kuasanya Merasakan Sukacita Damai Sejahtera Nah Itu Adalah Tuhan Dia Adalah Sumber Kekuatan Dia Adalah Sumber Kedamaian Dia Adalah Sumber Sukacita Sumber Apa Yang Semua Yang Baik Tuhan Adalah Sumber Segala Yang Baik Makanya Kalau Kita Berdoa Kepada Dia Kita Akan Rasa Rindu Kita Akan Rasa Makin Dekat Kepada Dia Hal Terima kasih Bapak Untuk Firmanmu Pada Malam Hari Supaya Tuhan Kami Diberkati Melalui Firmanmu Ini Tuhan Tuhan Kami Kami Berdoa Sebab Tuhan Kami Tahu Engkau Menempatkan Kami Di Dalam Hati Ataupun Hidup Orang Yang Di Dalam Pencoba Supaya Tuhan Kami Juga Dapat Mendoakan Mereka Dalam Kedupan Mereka Dibabaskan Dan Bapak Kami Juga Tahu Bahwa Ruh Kudusmu Akan Bekarya Bekerja Akan Menyatakan Dirimu Bermanifestasi Bapak Di Dalam Kedupan Keluarga Kami Dalam Peribadi Kami Di Dalam Komsel Bahkan Di Dalam Gereja Kami Tuhan Melalui Doa Kami Terjadi Mujizat Tuhan Engkau Yang Bekerja Kami Hanya Berdoa Dan Begitu Juga Tuhan Melalui Doa Kami Kami Semakin Dekat Kepadamu Dan Engkau Akan Mendengar Doa Kami Bahkan Malam Ini Juga Engkau Siap Sedia Untuk Mendengar Doa Kami Bapak Terima Kasih Tuhan Kami Adalah Anak Mu Dan Engkau Adalah Bapak Kami Di Dalam Dan Di Atas Nama Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Semua Kita Sama Katakan Amin Puji Tuhan Saya Serahkan Kepada Baidara Untuk Bawa Kita Di Dalam Perkara Perkara Doa Oke Selamat Malam Semua Disini Saya Ada Tiga Perkara Doa Umum Kita Perkara Yang Perkara Doa Yang Pertama Kita Minta Pertama